Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Akadarwana Di video kali ini saya akan memperbaiki tipis Samsung 32 inci dengan kebiasaannya Ini sering sekali terjadi di seri ini Dia mati total, tidak ada lampu indikator, kedip-kedip dan mati suri Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat Penyebabnya itu pasti di bagian titik-titik Nanti saya akan coba berikan solusi terbaik Agar tidak kejadian seperti ini lagi Di seri ini, tidak paham saya di 32 inci ini sering sekali Apakah kualitas komponennya yang memang benar-benar cacat pabrik atau bagaimana Ini UA32FH403R Jadi seri 32 ini seperti ini saja kerusakannya Baik, di sini sudah saya bongkar dan ada dua board Kita langsung saja di dioda ini, kita punis Ini dia Biasanya ada dua buah dioda di sini Yang satunya sudah saya potong Dia short dan kita cek lagi satu apakah dia short Kita buktikan Biasanya ini memang sering sekali short Tidak paham Kualitas diodanya mungkin rusak Kurang bagus Nah, di sini kalian bisa lihat Di bolak-balik dia tetap terhubung atau short Baik, saya akan langsung potong saja di sini Kita buktikan di luar jalur PCB Apakah dia short juga atau tidak Ini biasanya 5A SB5150 itu biasanya 5 itu 5A 150 itu Voltasenya Nah, di sini kalian bisa lihat Antara kartoda dan anoda itu terhubung Seharusnya tidak boleh Oke, baik Kita ganti dengan dioda seperti ini Nah, tipenya ini MBR 20 Berapa ya? 200 CT Eh, 10 200 CT Itu artinya 10 itu adalah 10A 200 itu artinya 200V Jadi, sudah cukup Untuk Tip ini Bisa kalian pakai yang lebih gede Misalnya 20 200 Itu tidak masalah Yang penting Ampernya lebih tinggi Dia akan lebih bagus Karena tidak panas Tidak cepat panas Oke, di sini saya akan Pasang dulu Bagaimana cara pasangnya Karena di dalam komponen ini Yang kayak transistor ini Dia sudah ada 2 dioda yang Diparrel Oke, di sini Antara kaki 1 Dan kaki 3 Saya hubungkan Sama Satu Apa namanya Saya hubungkan Dan saya solder Itu nanti Untuk input Dari trapo Kemudian outputnya itu Di kaki 2 Atau yang kaki tengah Oke, di sini saya solder dulu ya Kita cek nanti Apakah dengan dioda ini Dia tidak panas Dan mau menyala lagi Oke, di sini untuk Pin 1 dan pin 3 Kita sudah terhubung ini Saya pakai kabel saja Biar lebih gampang Saya taruh di body Agar penyerap panasnya Lebih bagus Nah, di sini ada 2 buah Antara garis putih Dan tanpa garis Kita hubungkan di sini Yang dari output Trapo Karena dari output Trapo ini kan belum Arus DC dia Masih arus bolak-balik Jadi kita searahkan dengan dioda ini Nah, ini Bagian inputnya Kemudian outputnya Ini dia Ini untuk positifnya Kita bisa pasang di mana saja Antara 4 kaki bekas dioda itu Di sini saya pakai kabel merah saja Kabelnya bebas Kalian mau pakai yang warna apa Itu terserah Di sini saya hubungkan Ke kaki 2 Ini dia Kaki 2 Yang kaki tengah Ini sebagai outputnya Tegangan 12V sampai 13V Nah, jadi sudah Sama dia Cuma beda Bentuk saja Tapi kualitasnya ini Lebih bagus Saya sudah sering banget Mengganti dengan Dioda seperti ini Aman Jaya Kemudian Kita coba saja Kita nyalakan langsung Apakah Mau menyala Dan ada tegangan Lampu indikator Menyala Di sini saya akan colokkan dulu Ke listrik PLN Apakah dia mau memberi Tanda-tanda kehidupan Oke, saya kameranya Saya Jauhkan dulu Kita colokkan Ke listrik Kemudian Kita lihat Di sini nanti Ada lampu merah Biasanya Oke, baik Dia ada Lampu merah Berarti TV sudah ada Respon ini Kita lihat Apakah dia kedip Nah, saya tekan Kita tunggu Oke, sudah Sudah ada bootingnya Nah TV sudah menyala Fix 100% Di Model ini Atau seri ini Itu sering banget Diodanya jelek banget Memang Saran saya Ganti pakai dioda Seperti ini Lebih hawe Karena pernah pengalaman Saya ganti dengan dioda yang sama Itu cepat banget Rusaknya Biarpun Sudah pakai Dua Ini yang original aja Cepat rusak Apalagi yang KW-KW Baik, saya akan Coba pasang dulu Pakai STB Dengan STB Apakah kualitas gambarnya Ada pengurangan Tentunya tidak Oke, disini Oke, disini saya akan Coba ukur Tegangan Di bagian Kaki Tengah Dioda ini Apakah dia Stabil atau tidak Oke, tegangannya Di 12,77 Itu oke Ini kan 13V Tidak apa-apa Kurang lagi Dikit Selisih lagi Beberapa Pol Itu tidak Problem Yang penting Tidak drop Sampai 10V Ini juga Saya pegang Tidak panas Hangat pun Tidak Oke, berarti aman Tidak ada Kendala lagi Jika kalian memiliki Tipi Samsung Sama seperti ini Kalian bisa Coba Di rumah Seperti ini Atau ganti Diodanya Dengan MBR Seperti yang Saya Tunjukkan tadi Nah, ini Gambarnya Bagus banget Karena Tidak ada Kerusakan Di gambar Masalahnya itu Di tegangannya Karena tegangannya Dioda short Jadi Tidak ada Outputnya Nah, ini Jadi Saya akan Tunjukkan Serinya Sekali lagi Dengan Seri ini Sering Terjadi Kerusakan Sama Oke, sekian Dari Bayat Teknik Jangan lupa Like, comment, share Di media sosial Kalian Dan jangan lupa Subscribe channel Youtube Bayat Teknik Thank you Terima kasih Terima kasih